Pasien anemia itu tampak pucat. Di samping pucat juga biasanya prestasi kerja maupun prestasi belajarnya condong menurun. Karena anemia kan disebabkan karena kadar sel darah merah atau kadar hemoglobinnya menurun. Dan fungsi daripada sel darah merah itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen ke seluruh tubuhnya itu menurun karena daya angkutnya yang rendah tentu mengakibatkan pasiennya mengeluh pusing, berdebar-debar, rasa lemes. Secara garis besar penyebab daripada anemia pertama gangguan pada produksi sel darahnya sendiri. Yang kedua penghancuran sel darah merah. Yang ketiga adalah memang terjadi pengeluaran sel darah merah yang hebat atau terjadi pendarahan yang hebat. Kembali ke produksi sel darah merah. Sel darah merah diproduksi oleh sum-sum tulang. Tentu sum-sum tulang yang baik. Jika kita ibaratkan sel darah merah itu sama dengan sebuah roti, maka untuk memproduksi roti dibutuhkan pemanggang roti yang baik, yaitu oven yang baik. Dibutuhkan juga bahan baku seperti teriku, gula, atau sebagainya. Dan dibutuhkan juga listrik. Begitu juga dengan komponen darah. Untuk membentuk darah dibutuhkan pabrik yang baik, sum-sum tulang yang baik. Jika terjadi gangguan pada sum-sum tulang, tentu produksi sel darah merahnya juga penurun. Misalnya pada kasus lekemia. Pada kasus lekemia, di mana pertumbuhan sel darah putih condong meningkat yang mengakibatkan pertumbuhan daripada sel darah merahnya condong tertekan sehingga produksi sel darah merahnya menurun. Begitu juga dengan pada kasus anemia aplastik. Pada kasus anemia aplastik terjadi perlemakan pada sum-sum tulang yang mengakibatkan daripada produksi baik ketinggaponen sel darah merah, sel darah putih, maupun termusiknya mengalami penurunan. Jika memang sum-sum tulangnya baik, itu juga dibutuhkan bahan baku untuk membentuk sel darah merah. Untuk membentuk sel darah merah dibutuhkan asam folat yang cukup, vitamin B12 yang cukup, dan kadar besi yang baik. Jika kekurangan salah satu komponen ini, maka produksi sel darah merahnya akan mengalami gangguan. Bahan baku yang cukup, pabrik yang baik, sum-sum tulang yang bagus. Terus dibutuhkan juga hormon yang baik untuk menghidupkan ini. Jadi, di sini dibutuhkan yang namanya hormon eritropoitin. Hormon eritropoitin itu diproduksi oleh sel-sel ginjal. Sehingga kalau orang yang mengalami gangguan ginjal kronis, itu produksi hormon eritropoitinnya menurun. Sehingga secara otomatis akan membuat produksi daripada sel darah merahnya akan mengalami penurunan. Rekan-rekan, dari kasus-kasus anemia yang sering terjadi, itu adalah paling banyak pertama kasus anemia defisiensi besi. Nah, besi dibutuhkan untuk komponen sel darah merah itu merupakan komponen utama. Jadi, jika orang memiliki kekurangan jat besi, misalnya karena diet, jadi diet yang sampai mengakibatkan pasiennya mengkonsumsi makanan-makanan yang justru kurang kadar besi. Atau pasiennya mengalami pendarahan yang kronis. Itu yang mengakibatkan kadar besinya juga berkurang. Misalnya mengalami height yang panjang. Kemudian, pendarahan ambien misalnya. Itu juga bisa mengakibatkan seseorang bisa kekurangan kadar besi. Biasanya pada anemia karena defisiensi besi, bentuk sel darah merahnya mulai ukurannya mengecil. Kemudian, anemia pada kehamilan. Hamil itu biasanya memang kadar HB-nya menurun. Itu dianggap wajar. Pada kehamilan, kebutuhan akan jat besi itu meningkat. Nah, pada kehamilan sebenarnya bukan cuma jat besi yang meningkat. Tetapi kebutuhan asam folat, kebutuhan vitamin B12 juga meningkat. Karena pas semakin besar kehamilan, itu kebutuhan jat besi asam folatnya itu berbagi dengan janinnya. Sehingga seorang yang mengalami kehamilan memang sejak dari awal harusnya mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya dengan asam folat, kaya dengan besi. Anemia karena pendarahan. Jika pendarahannya berlangsung akut, misalnya pendarahan muntah darah, berak darah karena urkus peptik. Jika pendarahannya banyak, maka penurunan HB-nya atau eritrositnya cukup besar. Pasien yang mengalami pendarahan hebat itu bisa mengakibatkan pasiennya mengalami shock. Sehingga penanggulangan pada pasien ini harusnya dengan transfusi darah agar tubuh bisa menyesuaikan diri. Biasanya kalau kita pendarahannya akut, maka tubuh tidak bisa menyesuaikan diri. Volumen darah tiba-tiba berkurang secara tiba-tiba sehingga aliran darah ke otak itu berkurang. Akibatnya pasien biasanya mengeluh pusing. Kaki dangan tiba-tiba dingin. Denyut jantung tiba-tiba cepat. Kemudian anemia karena penyakit gagal ginjal kronis. Pada penyakit gagal ginjal kronis itu kemampuan memproduksi hormon eritropotinnya menurun. Sehingga tidak ada yang bisa merangsang sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Di sini anemia yang terjadi biasanya berlangsung lambat. Sehingga penurunan HB itu biasanya tidak menimbulkan gejala yang hebat pada pasiennya. Untuk menaikkan HB pada pasien dengan gagal ginjal itu perlu pemberian hormon eritropotin. Yang biasanya diberikan setiap minggu. Sampai batas HB-nya mendekati nilai normal. Yaitu pada laki-laki HB-nya 14. Pada wanita HB-nya 12. Kemudian ketika suntikan eritropotin itu sudah mencapai HB yang baik. Kemudian dosisnya mungkin bisa dibuat lebih jarang. Tapi rekan-rekan pemberian eritropotin pada pasien dengan gagal ginjal itu bukan berarti menggantikan mesin cuci darah. Jadi cuci darah atau tidak cuci darah tetap pasiennya harus mendapatkan hormon eritropotin. Cukup sekian rekan-rekan tentang anemia dan komplikasinya. Jangan lupa subscribe, like dan berikan komentar.